Shalom saudara, selamat pagi saudara, hari yang penuh dengan sukacita buat hidup kita, hari ini saya bisa pastikan bahwa roh Allah yang membawa firmannya itu akan mewujudkannya menjadi kebenaran melalui pemahaman saudara dan bahkan memberikan hikmat untuk mewujudkannya lewat hidup saudara. Saya tetap akan melanjutkan apa yang saya sudah sampaikan minggu lalu kepada saudara, itu tentang masa persiapan kedatangan Tuhan. Mari saja kita untuk kita berdoa, kita bergantung pada roh yang kudus, mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu untuk anugerah yang kuberikan kepada kami Tuhan. Kami duduk dalam hadiratmu. Dan kau sendiri Tuhan melalui firman itu penetrasi dalam hidup kami dan mewujudkannya menjadi diri kami. Kami bersyukur untuk apa yang telah kau anugerahkan kepada kami pemahaman dan hikmat dari minggu-minggu yang lalu. Tentang masa persiapan kedatangan Tuhan kembali lagi ke dunia ini adalah hari yang penuh dengan sukacita. Karena ada hari yang disebut dengan hari perkawinan anak domba. Di mana gerejanya telah siap, telah siap sedia sebagai pengantin perempuan. Kami bersyukur oleh karena waktu demi waktu engkau membawa kami kepada jalan yang lurus. Sehingga tidak menyesatkan kami, sehingga kami tidak berkonsentrasi ataupun sibuk untuk mengetahui kapan waktu itu. Hari perkawinan anak domba itu. Tapi kami ditegaskan oleh engkau sendiri untuk kami menyiapkan diri kami. Karena ada rohmu yang kudus. Karena ada firmanmu. Karena ada hamba-hambamu yang dianugerahkan, dilimpahkan kepada hidup kami. Untuk kami membawa kami kepada titik siap untuk perkawinan anak dengan anak domba itu. Terima kasih Tuhan. Kami memberikan hati kami, telinga kami, respon kami untuk kami mendengarkan apa yang kau sampaikan ini. Demi nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amen. Ada sesuatu hal yang mungkin perlu saudara dan saya ketahui lebih dahulu. Yaitu mengenai Yesus memberikan peringatan kepada para murid-muridnya, khususnya kedua belas muridnya itu. Kapan dia akan pergi? Tetapi, kapan dia akan datang kembali lagi? Dia katakan itu adalah wewenang Bapak. Mari kita lihat sekarang Yohanes pasal yang ketiga belas. Kita kutip beberapa ayat saja. Yohanes pasal yang ketiga belas. Ayat 1. Sementara itu sebelum hari raya pascah mulai. Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapak. Berarti dia mau pulang kepada Bapak. Sama seperti ia senantiasa mengasih murid-muridnya. Demikianlah sekarang yang mengasih mereka sampai kepada kesudahannya. Ini kasih cinta yang dibangun oleh Tuhan yang tidak pernah akan ada habis-habisnya kepada mempelai wanitanya. Kasih itu selalu ada. Mereka sedang makan bersama-sama dan iblis telah membisikkan rencana dalam hati Judas Iskariot, anak Simon, untuk mengkhianati dia. Mari kita baca sekarang ayat yang ke... 31. Sesudah Judas pergi, berkatalah Yesus, sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Ketika Judas masih hadir, maka Yesus tidak mengatakan sekarang anak manusia dipermuliakan dan Allah dipermuliakan di dalam dia. Mengapa Yesus mengatakan ini? Yesus tahu bahwa hari perkawinan anak domba sudah dekat karena di dalam kitab Yohaneslah, dia disebut adalah anak domba Allah. Karena dia akan segera pergi menuju ke masa itu. Yaitu lewat kematian. Lewat kebangkitan. Lewat dia naik ke surga. Lalu kemudian dia lewat dari itu. Prosesi ini harus ditempuh oleh Yesus. Supaya, saya ulangi, supaya dia kembali menjemput di waktu yang telah ditentukan oleh Bapak. Menjemput, mempelai wanitanya, yaitu gerejanya, murid-muridnya. Untuk masuk pada hari perkawinan anak domba. Saya ingin mengubah cara pandang saudara. Kedatangan Tuhan kembali itu jangan dibilanglah hari kiamat. Karena sebelumnya ada murka-murka Allah dicurahkan. Tetapi itu adalah hari yang bahagia. Mari kita lihat sama-sama sesudah Judas pergi. Perhatikan baik-baik. Judas pergi. Apa yang Tuhan katakan itu berbeda. Yesus melayani Judas juga. Saya ulangi, Yesus melayani Judas juga. Membasu kaki-kakinya. Sama seperti dia membasu kaki Petrus juga. Dan murid-murid yang lain. Kemudian, Di ayat 3. Jika Allah dipermuliakan di dalam dia. Allah akan mempermuliakan dia juga di dalam dirinya. Dan akan mempermuliakan dia dengan segera. Hai anak-anakku. Hai anak-anakku. Di sini digunakan kata teknon. Hanya seketika saja lagi aku ada bersama kamu. Kamu akan mencari aku. Dan seperti yang telah kukatakan kepada orang-orang Yahudi. Ketempat aku pergi. Tidak mungkin kamu datang. Demikian pula aku mengatakannya. Sekarang juga kepada kamu. Ini bukan tempat surga. Di mana Yesus akhirnya naik. Ini berbicara tentang suatu titik posisi rohani. Itu yang dimaksudkan Yesus. Yesus harus pergi ke titik itu. Suatu kehidupan. Di mana hanya Bapak yang melihat. Bahwa Yesus saja yang sanggup. Yesus saja yang bisa. Yesus saja yang mampu. Yesus saja yang memenuhi syarat di situ. Kemudian ada 34-nya. Ini yang ditinggalkan buat para kekasihnya. Supaya mereka tidak hidup secara individu. Sendiri-sendiri. Tapi hidup secara korporat. Yaudah 13-34. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Kalau saudara mentaati perintahnya Yesus. Berarti saudara mengasihi Yesus. Saudara harus taati. Ini apa yang dikatakan. Yaitu. Supaya kamu saling mengasihi. Saling mengasihi. Petrus engkau mengasihi. Mengasihi Thomas. Thomas engkau mengasihi Jakobus. Jakobus engkau mengasihi Matus dan seterusnya. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Demikian pula kamu harus saling mengasihi. Di 2 Korintus 11. Sudah lihat pada tayangannya. Ayat 2. Paulus mengatakan. Aku cemburu. Karena telah mempertunangkan kamu. Dengan seorang laki-laki. Yaitu mempelai laki-laki. Yaitu Kristus. Kata cemburu. Karena memiliki kasih. Paulus cemburu. Paulus memiliki kasih kepada jemaat yang dia layani. Ini yang Yesus. Ungkapkan di Yonas 13. Aku memberikan perintah baru kepada kamu. Supaya kamu saling mengasihi. Sehingga. Akan ada kecemburuan ilahi diantara kehidupan saudara. Satu terhadap yang lain. Bukan cemburu. Emosional. Sama seperti aku telah mengasihi kamu. Dan pula. Kamu harus saling mengasihi. Itu yang dibangun oleh para hamba-hamba Tuhan ini. Dalam Efesius pasal yang keempat. Ingat. Mempelai wanita itu. Adalah korporat. Bukan hanya satu orang. Tapi dia hidup bersama. Satu gereja. Dikatakan EOS 11. Efesius pasal EOS 1. Dan ialah yang telah memberikan. Baik rasul-rasul maupun nabi-nabi. Baik pemberitaan-pemberitaan jil. Maupun gembala-gembala. Dan pengajar. Untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Bagi pekerjaan pelayanan. Bagi pembangunan tubuh kudus. Sampai kita semua. Telah mencapai kesatuan iman. Perhatikan baik. Kesatuan iman. Berarti imanmu memiliki kesatuan unity. Dengan imannya orang lain. Yang disebut dengan gerejanya. Dan pengetahuan yang benar tentang anak Allah. Kedewasan penuh. Tingkat pertumbuhan yang sesuai dengan keponokrasi. Sehingga kita bukan lagi anak-anak. Yang diombang-ambingkan. Dengan oleh rupa-rupa angin pengajaran. Oleh permainan palsu manusia. Dalam kelicikan mereka yang menyesal. Dengan tetapi dengan teguh berpegang kepada kebenaran. Di dalam kasih. Perhatikan. Kita bertumbuh di dalam segala hal ke arah dia. Ayat 16. Daripadanya lah. Seluruh tubuh yang rapi tersusun. Dan diikat menjadi satu oleh pelayanan semua bagiannya. Jadi ini tidak berbicara tentang bagaimana membangun diri saudara sendiri. Saudara membangun diri saudara sendiri untuk membangun gerejanya. Kita sedang berbicara tentang masa persiapan. Saya ulangi. Masa persiapan. Kedatangan Tuhan. Karena ketika Tuhan datang. Berarti hari perkawinan anak domba. Tiba. Kita akan menuju ke sana. Kemudian Yesus mengatakan. Dengan demikian. Yonah 13. Saya tinggal ya. Semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-muridku. Yaitu jikalau kamu saling mengasihi. Mengapa Yesus mengatakan dia harus dulu tunggu sampai wejangan-wejangan ini. Nasihat-nasihat ini. Dia tunggu sampai Judas pergi dulu. Karena dia harus mempersiapkan mempelai perempuan. Berarti Judas tidak termasuk lagi. Berarti. Ada orang yang dianugerahi hanya dia bisa sampai percaya kepada Tuhan. Tetapi kemudian dia berubah tidak setia. Dia berubah dan tidak setia. Dan Tuhan harus menyiapkan mereka setia. Tuhan harus menyiapkan mereka setia. Tapi kelak. Berarti engkau harus disiapkan dulu dong. Tapi kelak engkau akan mengikuti aku. Engkau siap. Itu yang disebut dengan Wahyu 19 ayat 7. Pengantin perbuahannya telah siap untuk hari pernikahan. Jadi ketika baru pertunangan belum siap. Itu maksud Yesus. Wah. Tentu saudara makin bergeirah untuk mendengarkan seperti ini. Kata Petrus kepadanya. Tuhan mengapa engkau tidak dapat mengikuti engkau sekarang. Aku akan memberikan nyawa aku bagimu. Itu berbicara tentang posisi rohani. Bukan bicara tentang tempat atau sorga. Jawab Yesus. Nyawamu akan kuberikan bagiku. Sesungguhnya aku berkata kepadamu. Sebelum ayam berkokok. Engkau telah menyangkal aku tiga kali. Yesus mempertegas kepada para murid-muridnya. Bahwa mereka harus mempersiapkan diri. Dan mereka tidak sendirian. Karena Yesus berkata aku tidak biarkan kamu menjadi yatim biatu. Dia akan mempersiapkan. Dulu rumah tempat Bapak. Yang akan menjadi tempat kediaman. Bagi Bapak. Bagi anak domba dan gerejanya. Memang benar. Kelak nanti semua para muridnya akan mengikut Yesus. Pada langit baru dan bumi baru. Sesuai dengan Wahyu 21 ayat 1. Dimana hanya terdapat kebenaran. Langit baru dan bumi baru itu bukan suatu tempat. Tapi suatu kehidupan. Saya ingin supaya saudara mengetahui. Peristiwa di ohana 13 dan perkataan Yesus di ohana 14. Dan seterusnya. Itu terjadi namanya di loteng atas. Yang kita kenal dengan nama Aperum. Aperum ini adalah tempat dimana Yesus pernah membasuh kaki murid-muridnya. Yesus membasuh kaki murid-muridnya. Mari kita lihat. Apa yang dikatakan Yesus ketika dia membasuh kaki murid-muridnya. Mari kita lihat. Yesus ketika dia membasuh kaki murid-muridnya. dikatakan disini mari kita lihat mulai dari ayatnya yang ke 7 karena Petrus bertanya di ayat 6 Tuhan, engkau undak membasu kakiku jawab Yesus kepadanya, apa yang kuperbuat engkau tidak tahu sekarang, tapi engkau akan mengertinya kelak apa yang kuperbuat apa yang kulayani kulakukan dalam pelayanan ini, engkau tidak tahu sekarang tapi engkau akan mengertinya kelak, kata Petrus kepadanya, engkau tidak akan membasu kakiku sampai selama-lamanya, jawab Yesus jikalau aku tidak membasu engkau engkau tidak mendapat bagian dalam aku engkau tidak mendapat bagian dalam aku kata Siwon Petrus kepadanya Tuhan, jangan hanya kakiku saja, tapi juga tangan dan kepalaku kata Yesus kepadanya, padahal siapa telah mandi yang tidak usah membasu dirinya lain selain membasu kakinya karena Yesus sudah bersih seluruhnya juga kamu sudah bersih hanya tidak semua kenapa hanya kaki itu maksudnya Yesus kenapa hanya kaki itu jalan hidupmu itu adalah anggota yang selalu bagian dari kehidupanmu yang selalu akan penuh kotor-kotor karena engkau selalu memakai untuk jalan kehidupanmu itu sebabnya Yesus harus membenahi di titik itu lalu kemudian dikatakan ini sebab ia tahu siapa yang akan menyerahkan dia karena ia berkata tidak semua kamu sesudah membasu kaki murid-muridnya ia mengenakan pakaiannya dan kembali ke teman lalu ia berkata padamu mengertika kamu apa yang telah ku berbuat kepadamu kamu menyebut aku guru dan Tuhan dan katamu itu tepat sebab memang aku luar guru dan Tuhan tak jadi jika aku membasu kakimu aku yang adalah Tuhan dan gurumu maka kamu pun wajib saling membasu kakimu sebab aku telah memberikan suatu teladan kepada kamu supaya kamu juga berbuat sama seperti yang telah ku berbuat kepadamu aku berkata kepadamu sesungguhnya seorang hamba hati darah lebih tinggi daripada Tuhan ataupun seorang utusan daripada dia yang mengutusnya jikalau kamu tahu semuanya maka berbahagialah kamu jika kamu melakukannya Yesus mengatakan mengerti gak kamu apa yang kau lakukan mereka mengatakan aduh memang kalian belum bisa mengerti dia bilang jikalau aku membasu kakimu kamu pun wajib nanti tapi nanti saya ingin bukankah kita sedang membahas tentang upper room kamar loteng atas itu tempat membasu kakimu perhatikan ini baik-baik saya ingin kembali lagi saudara mengingat apa yang pernah saya sampaikan kepada saudara tapi oke mari kita buka sama-sama kejadian pasal yang pertama kejadian pasal yang pertama ayat ke-26 lihat prinsip atau cara kerjanya Allah ini merupakan pola kerjanya Allah untuk mewujudkan apa yang dia rancangkan pada diri manusia pada diri makhluk ciptaannya yang sangat dia hormati yang istimewa manusia kita sampingkan dulu kita sedang berbicara masa persiapan kedatangan Tuhan kejadian satu ayat ke-26 berfirmanlah Allah baiklah kita menjadikan disini digunakan kata asah manusia menurut gambar dan rupa kita supaya mereka berkuasa supaya sebab kalau mereka tidak kita proses tidak kita asah menurut gambar dan rupa kita menjadi bisa menggambarkan rupanya kita sehingga mereka mereka tidak akan bisa berkuasa nantinya atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di darah dan atas tenag dan atas guru bumi dan atas segala binatang melata yang meraya untuk mewujudkan seperti itu maka ini yang Allah lakukan maka ayat 27 Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya jadi diciptakan menurut gambarnya menurut gambarnya Allah ya kan tapi belum rupa menurut gambar Allah diciptakannya dia laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka diciptakan dari yang tidak ada menjadi ada ini desainnya Allah lalu kemudian Allah memberkati mereka jadi setelah diciptakan ini penting semuanya ini adalah demi goalnya adalah kejadian satu ayat 26 menjadikan manusia menurut gambar dan rupa rupanya lalu ayat 28 tahap kedua yang dilakukan oleh Allah yang pertama adalah diciptakannya menurut gambar dan rupa menurut gambarnya Allah yang kedua Allah memberkati mereka tahap kedua ini lalu Allah berfirman kepada mereka beranak cuculah bertambah banyak penulia bumi dan taklukan itu berkuasa latasikan di laut dan burung-burung di darah dan atas segala binatang yang merayap di bumi yang kedua adalah Allah memberkati kebanyakan di kepala orang tentang Allah memberkati itu adalah segala hal yang kau perlukan yang kau butuhkan tentu semuanya yang mendatangkan sukacita dan nikmat buat hidupmu itu yang ada di kepala banyak orang Allah memberkati mereka kalimat ini sudah merasuk salah dalam kepala orang-orang percaya di dalam gerejanya termasuk hamba-hamba Tuhan mereka memakai kalimat Allah memberkati ini Allah Tuhan memberkatimu Tuhan memberkatimu itu sebagai ucapan untuk penghiburan mereka ingat Allah memberkati manusia laki-laki dan perempuan adalah bagian daripada prosesinya dia asah asah yang Allah asah digunakan kata dari H6213 asah Allah ingin mewujudkan karena target Allah kepada manusia adalah membuat manusia menurut gambar dan rupanya Allah supaya mereka berkuasa bukan mereka ditaklukkan oleh makhluk lain makanya Allah memberkati supaya apa supaya mereka bisa beranak bercucu bertambah banyak memenuhi bumi dan menaklukkan itu berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi seperti yang diucapkan di kejadian 1 ayat 26 tadi lihat baik-baik saya ingin kita menggeser lebih dulu masih dalam kitab kejadian kita lihat di kejadian pasal yang ke 12 ayat 1 berfirmanlah Tuhan kepada Abraham pergilah dari negerimu dan dari sarak saudaramu dan dari rumah bapamu ini ke negeri yang akan kutunjukkan kepadamu pergilah Allah memanggil mereka Allah mengundang mereka untuk keluar lalu kemudian Tuhan berkata aku akan membuatmu dia bilang aku akan asah akan membuat aku akan mengerjakan aku akan memproses kau Abraham kalau kau sudah melewati poin pertama tadi menjadi bangsa yang besar dan aku akan memberkati kau serta membuat namamu masyur berkati kau dan membuat namamu masyur dan kau akan menjadi berkat nama masyur tapi kalau gak ada uang apa gunanya saudara berpikir bahwa itu bukan berkat bukankah kita sedang membahas tentang kejadian 1 ayat 28 ya itu yang sedang kita bahas tapi kita lihat disini contoh konkretnya adalah Abraham aku akan membuat kau menjadi bangsa yang besar memberkati kau membuat namamu masyur dan kau akan menjadi berkat dia bilang aku akan memberkati kau aku akan memberkati kau mari kita lihat dalam bahasa ibraninya memberkati memberkati itu adalah barak barak H1288 H1288 artinya adalah berkat atau memberkati artinya adalah berkat atau memberkati tapi dalam ibrani kuno ingat Abraham dan Musa yang menulis kitab kejadian ini adalah seorang ibrani dalam ibrani kuno wow saudara siap-siap kencangkan ikat pinggang karena saudara akan melompat mendengarkannya sesuatu yang berbeda saya katakan sesuatu yang berbeda ini yang Allah lakukan berkat di sini digunakan kata adalah berkat bisa juga adalah pemberian bisa juga ini adalah arti kata adalah kelimpahan itu arti terjemahannya tapi di sini digunakan kata adalah aku memberkati mereka Tuhan memberkati mereka ini harus bukan diterjemahkan langsung saja tapi harus memberikan yang namanya pengertian atau meaning saudara akan siap mendengarkan apa yang saya mau sampaikan ini ingat ini selalu pertama kali apa yang Allah lakukan buat manusia adalah memberkatinya supaya demi terwujud menjadikan manusia gambar dan rupa Allah lihat ini menurut Ibrani kuno saya ulangi menurut Ibrani kuno kata barak itu artinya adalah kenil bahasa inggrisnya knee kneel itu artinya lutut k-n-e-e-l atau k-n-e-e itu lutut tetapi barak memiliki pengertian dari kata lutut ini adalah meneguk lututnya meneguk lututnya atau seperti bersujud walaupun dia tidak perlu membungkukan badannya tapi dia meneguk lututnya untuk melayani kalau kita kembali lagi di kejadian 12 ayat 2 Abraham aku akan membuat kau lihat pada tayangan aku akan membuat kau menjadi bangsa yang besar dan aku akan meneguk lututnya dihadapanmu dan membuat namamu masyur dan engkau akan menjadi berkat kalau kita baca lagi di dalam kejadian satu saya ulangi kejadian satu ayat 28 mulai dari ayat 26 saudara sudah tahu Allah memberkati mereka laki-laki dan perempuan yaitu manusia berarti Allah meneguk lututnya seolah-olah bersujud melayani saudara supaya saudara bisa dijadikan gambar dan rupa Allah seperti Abraham bisa dijadikan bangsa yang besar nama yang masyur lihat betul betulkah berkat itu adalah saudara mendapatkan kenikmatan kenikmatan yang selama saudara inginkan tetapi berasal dari Allah bukan Allah memberkati artinya Allah meneguk lututnya terhadap orang yang dia hormati yang dia hargai Yesus meneguk lututnya di Yonas 13 untuk melayani mempelai wanitanya Allah meneguk lututnya seolah-olah dia bersujud mau melayani manusia dengan memberikan anaknya yang tunggal supaya mati sebagai manusia dia meneguk lutut seolah-olah dia merendahkan dirinya itu yang terjadi pada diri Yesus taat sampai mati di atas kayut salim kita kembali lagi pada Yohanes 13 jadi kata barak memberikan gambaran pada kita itu yang terjadi makanya Yesus yang meneguk lututnya bukan hanya sekali saja ketika di loteng di loteng atas membasuk kaki muridnya tapi dia meneguk lututnya dengan memberikan pemberian pemberian kepada manusia roh kudus firman dan hamba batuan dan ini yang terjadi kamu juga harus saling melayani seperti nanti kalau kamu mengerti maka kamu pun wajib saling membasu kakimu kakimu saling membasu ayat 14 ya Yohanes 13 ayat 14 dan ini dikerjakan oleh Rasul Paulus dia meneguk lututnya membawa saudara jemaat korintus dipertunangkan kepada kristus dia menjadi seperti hamba wah berbiasa saudara saudara mengerti sekarang apa yang dimaksud apa yang dimaksud dengan apa yang dimaksud dengan Allah memberkati saudara jadi ketika kau mengucapkan Tuhan memberkati arti kata Tuhan akan meneguk lututnya melayani saudara supaya apa yang dia cita-citakan lewat hidup saudara terhadap hidup saudara itu bisa terwujud luar biasa Tuhan kita ini 1 korintus 4 ayat 1 demikianlah hendaknya orang memandang kami sebagai hamba hamba kristus yang kepadanya dipercayakan rahasia Allah yang akhirnya dituntut dari pelayan-pelayan demikian ialah bahwa mereka ternyata dapat dipercaya kami hamba hamba kristus kami mau meneguk lutut kami wah ini luar biasa saudara luar biasa sekali saudara mendapatkan pemahaman di masa persiapan kedatangan Tuhan ini masa persiapan itu itu Tuhan memberikan gambaran Tuhan memberkati saudara supaya terwujud saudara bisa menjadi pengantin perempuan yang siap sedia sehingga menunggal dengan anaknya maka dia meneguk lututnya bersucut di hadapan orang terhormatnya yaitu saudara dia lakukan itu dalam kasih mari kita lihat lihat perhatikan baik-baik kasihnya Kristus dia meneguk lututnya Roma 8 ayat 35 siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus penidasan atau kesesakan atau penganean atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang itu semuanya sesuatu yang sifatnya sementara seperti ada tertulis oleh kau kami dalam bahaya maut sepanjang hari kami telah dianggap sebagai domba-domba sebelian tetapi dalam semuanya itu kita lebih daripada orang-orang yang menang oleh dia yang telah mengasih kita kita lebih daripada orang yang menang kita tetap setia kenapa karena kita kenal pribadi yang terus kita lama gak ketemu dengan dia tapi kasihnya itu sudah rasakan sebab aku yakin baik maut maupun hidup baik malaikat maupun pemerintah pemerintah baik yang ada sekarang maupun yang akan datang ataupun kuasa-kuasa baik yang di atas maupun yang di bawah ataupun sesuatu makhluk lain tidak akan dapat memisahkan kita dari kasih alam yang ada dalam Kristus Yesus kita sedang membahas dua hal cintanya Tuhan kepada kita kalau saudara tahu itu itu tidak akan pernah bisa dipisahkan berhenti karena maut karena saudara mati karena sakit penyakit tetap ada dia melihat saudara bukan sebagai orang sakit dia melihat saudara sebagai bukan sebagai orang sekarat tapi dia melihat saudara sebagai kekasihnya wow ini luar biasa saudara sebuah saudara lebih bergairah lagi itu yang terjadi di 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 loteng atas jadi loteng atas ini aperum adalah tempat Allah membuat pernyataan yang teguh dan yang kekal bahwa dia akan terus memberkati saudara dengan membasu kaki murid-muridnya Tuhan memberkati manusia dengan datang sebagai pelayan meski sebenarnya dia adalah raja semesta alam tuh kita sedang membahas Yohanes pasal 13 oke lah kita lanjut disini karena disini loteng atas ini menjadi tempat yang mudah menjadi ingat-ingatan buat para murid-muridnya para mempelai wanita para mempelai wanita kristus disitu juga tempat dimana Yesus memberikan ketetapan tentang perjamuan kudus buat gerejanya disitu juga ini berkaitan erat saya ulangi ini berkaitan erat dengan masa pertunangan sampai dengan masa perkawinan dalam perjamuan kudus yang Tuhan minta itu dilakukan selalu mengingat akan aku sebagai satu ketetapan Yesus mengatakan itu tentang darahnya adalah minumlah kamu yaitu anggur bukankah engkau tahu di Yohanes pasal yang kedua dalam pernikahan di kana saya ulangi pernikahan di kana mereka kekurangan anggur jadi kaitan ini erat untuk dimasa seperti ini jadi pernikahan itu adalah hari perkawinan disana berlipas seharusnya anggur Yesus mengingatkan kepada para murid-muridnya untuk ini menjadi ketetapan mereka minum makan dan pada perjamuan kudus untuk mengingatkan akan dia bahwa darahnya digambarkan sebagai anggur itu cukup untuk membawa hidup saudara dari masa pertunangan sampai hari perkawinan di loteng atas ini juga Yesus mempertegas dengan berkata di Yohanes 14 ayat yang 6 dikatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku ini bukan berbicara tentang semuanya dimonopoli oleh Yesus tetapi ini berbicara tentang hari perkawinan tidak ada seorang pun datang kepada Bapak kalau tidak melalui aku kalau tidak aku menjemputnya kalau tidak mereka tersiap wow luar biasa sudah dan kita bahas dulu kamar loteng atas ini ingat kamar loteng atas ini juga adalah tempat dimana di Yohanes pasal 20 Yesus menemui para murid muridnya setelah kebangkitan dan memberi salam kepada dia dan ketemu dengan Thomas di situ dan di kisah para rasul loteng atas ini juga atau aprum ini tempat 120 pengikutnya dia yang ditinggalkannya ketika dia naik ke surga berkumpul dan roh kudus datang ini memberikan satu gambaran bahwa Allah ingin kita fokus 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 kehidupan kehidupan pada masa persiapan luar biasa begitu mudahnya begitu simpelnya sementara banyak orang menyesatkan dirinya sendiri dengan mengurusi apa yang bukan wewenangnya dia dan dia tidak mau mendengarkan instruksi dari Tuhan petunjuk daripada Tuhan bahwa Yesus menginginkan Allah menginginkan kita menyiapkan diri kita saya ulangi kita menyiapkan diri kita untuk siap menjadi pengantin perempuan yang siap kembali lagi kita lihat lagi Yohanes pasal 14 dan Yohanes 13 oke kita lihat Yohanes 14 Yesus mengatakan bahwa bahwa dia harus pergi dikatakan di ayat 1 di rumah Bapakku banyak tempat tinggal jika tidak demikian tentu aku mengatakan kepadamu sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu saya sudah sampaikan pada waktu sesi yang pertama dulu bahwa suatu hari Yesus akan meninggalkan para muridnya dalam kondisi yang sebenarnya tidak terlalu enak buat mereka hidup bahkan melayani Tuhan dan menjadi pengikut Tuhan tetapi Yesus mengambil satu contoh yang bagus sekali dan yang sudah dipahami oleh para murid-muridnya yaitu bahwa semuanya itu yang terjadi apa yang dilakukan Yesus apa yang dilakukan sahabat-sahabat mempelai laki-laki dan apa yang akan dikerjakan oleh Allah Bapak roh kudus dan oleh firman semuanya itu dipahami dan memberikan sukacita kepada para murid-muridnya waktu mendengarkan perumpamaan waktu mendengarkan penjelasan waktu mendengarkan perkataan-perkataan Yesus mereka bersukacita oleh karena Yesus mempertegas lagi bahwa apapun yang terjadi ingat kita sudah dipertunangkan ini adalah satu prosesi yang telah kalian lakukan di budaya Yahudi di budaya orang Ibrani kalau seorang telah bertunangan sampai kepada perkawinannya kalian tetap sabar kalian tetap sukacita walaupun menderita walaupun tidak makan walaupun tidak ada uang sama seperti itu juga walaupun banyak gangguan godaan sama seperti itu juga itu yang Allah sedang kerjakan lewat hidupku kata Yesus juga lewat hidup kalian ini adalah prosesi nanti kita akan lihat masa-masa saya katakan masa-masa dimana tahapan-tahapan dari mulai pertunangan sampai pada hari perkawinan anak domba tapi sebelumnya ini saya ingin kita membahas ini dulu mengapa Yesus mengatakan harus pergi dan meninggalkan para muridnya ini mengapa saudara harus bisa paham bukan hanya karena budaya daripada orang Yahudi dalam pernikahan seperti itu tapi mengapa dia harus pergi perhatikan baik-baik melalui budaya orang Yahudi ini yang pertama lihat itu prosesi yang selalu mereka lakukan kalau Yesus tidak pergi dia bertunangan dia tinggal bersama langsung dengan istrinya sebelum pemberkatan nikah perkawinan yang biasa dilakukan oleh orang Yahudi maka saya ulangi maka ketika mereka saya ulangi ketika mereka hidup campur bersama sebelum pemberkatan nikah maka itu melanggar hukum saya ulangi melanggar hukum taurat jadi yang pertama Yesus menegaskan karena kalian adalah mempelai wanita dan sudah dipertunangkan dengan Kristus jika aku tidak pergi ke rumah Bapak maka aku harus pergi setelah pertunangan itu maka tidak akan ada hari perkawinan anak domba tidak akan ada hari perkawinan anak domba Bapak menanti nantikan hari perkawinan anak domba itu sebabnya aku harus kembali kepada Bapak menyiapkan tempat dan nanti aku menjemputnya kalau aku tidak lakukan itu maka tidak akan ada hari perkawinan anak domba yang kedua mari kita lihat sekarang Yohanes 16 ayat 7 kenapa Yesus harus pergi meninggalkan para muridnya namun benar ayat 7 namun benar yang kukatakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi sebab jikalau aku tidak pergi penghibur itu tidak akan datang kepadamu digunakan kata penghibur saya baru terbuka mata saya kenapa tidak digunakan kata roh kudus atau roh kebenaran penghibur itu tidak akan datang kepadamu tapi jikalau aku pergi aku akan mengutus dia kepadamu Yesus mengatakan Yohanes 16 ayat 7 Yesus tugaskan mengapa dia harus pergi ini yang kedua adalah lebih berguna jika aku pergi supaya penghibur itu datang kenapa disebut penghibur dia membuat saudara terhibur dia membuat saudara tetap mengalami mengalami yang menyalah nyala tentang hari perkawinan itu sebabnya disebut penghibur karena tentu ada yang berduka dan kalau orang berduka biasanya dia akan berubah menjadi tidak setia tapi penghibur ini artinya akan mengerjakan supaya engkau tetap mengasihi menyala-nyala dengan kasihmu kepada Tuhan menyala-nyala dalam kesetiaanmu dengan demikian penghibur ini akan menyiapkan saudara untuk hari perkawinan anak domba karena roh kudus akan bermitra dengan sahabat-sahabat mempelai laki-laki yaitu pelayanan lima jawatan itu yang kedua yang ketiga Yesus pergi mengapa dia harus pergi dan meninggalkan para muridnya Yesus pergi untuk menyediakan tempat di rumah Bapak saya ulangi di rumah Bapaknya saya ulangi di rumah Bapaknya perhatikan ini baik-baik kita agak lama disini mari kita baca sekarang Masmur 23 ayat yang ke-6 ayat yang pertama berbunyi demikian Masmur Daud Tuhan adalah gembalaku takkan kekurangan aku kalau kau baca dalam Yohanes pasal yang ke-10 Yohanes pasal yang ke-10 dikatakan disini oleh Yesus sendiri ayat yang yang ke-11 akulah gembala yang baik gembala yang baik memberikan nyawanya bagi domba dombanya jadi hampir sama Masmur 23 ayat 1 dengan Yohanes 10 ayat 11 Yesus mengatakan bahwa dia adalah seorang gembala gembala itu melakukan banyak hal mari kita lihat sekarang di Masmur 23 ini yang dilakukan oleh seorang gembala oleh Yesus yang membaringkan aku di padang berumput hijau memimpin aku ke air yang tenang yang menyegarkan jiwaku yang menuntun aku di jalan yang benar oleh karena namanya sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman aku tidak takut bahaya sebab kau bersertaku pada gadamu dan tongkatmu itulah yang menghibur aku kau menyediakan hidangan bagiku di hadapan lawanku kau mengurapi kepalaku dengan minyak dia laku penuh melimpah kebajikan dan kemuran baka akan mengikuti aku sumur hidup dan aku akan diam dalam rumah Tuhan rumah sang gembala sepanjang masa bukankah Yesus pergi ke rumah Bapak sementara dia menyatakan dirinya dia adalah gembala menurut ayat 1 sampai ayat yang ke-6 ini masmur 23 ayat 1 sampai ke-6 ini kalau begitu meskipun dia duduk di atas tatah di sorga dan dia mencurahkan roh kudus maka roh kudus itu merepresentasikan pekerjaannya Allah Bapak dan pekerjaannya Yesus untuk hidup saudara di dunia ini makanya roh kudus membawa firman pada firman itu adalah dirinya sendiri dia adalah Allah yang inkarnasi lewat firmannya mengertika saudara lihat betapa hebatnya hidup saudara begitu caranya Allah menekuk lututnya memberkati hidup saudara wow dasyat sekali saudara ya ini kedasyatan yang kau harus terima jadi Yesus menyediakan tempat di rumah Bapak seolah-olah dia kerja di sorga bukan itu maksudnya dia menyiapkan kelayakan buat saudara sehingga saudara bisa tinggal di rumah Bapak seolah-olah langit dan bumi baru langit baru dan bumi baru itu itu belum nampak buat hidup saudara tetapi dia itu telah ada suatu suasana kehidupan suatu kondisi kehidupan itu sebabnya dia siapkan saudara lewat roh kudus lewat firman yang adalah dirinya sendiri itu yang dia kerjakan Alkitab menulisnya adalah aku menyiapkan tempat Yohanes pasal yang ke 14 aku pergi ke situ menyediakan tempat bagimu aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat berarti dia yang akan melakukan pelayanannya lewat roh kudus saya mau tanya pada saudara saudara membaca kisah rasul 9 bagaimana mungkin Yesus Bapak yang di surga mengatakan di kisah rasul 2 ayat 35 mengatakan duduklah di sebelah kananku sampai kubuat musuh jadi tumpuan kakimu lalu Yesus sekarang yang berkata kepada Saulus dalam perjalanan ke damsik di jalan lurus Saulus Saulus mari kita lihat saudara nanti kita akan kembali lagi kepada Yohanes pasal 14 kisah rasul pasal 9 ayat 3 dalam perjalanan yang ke damsik ketika sudah dekat kota itu tiba-tiba cahaya memancar dari langit mengelilingi dia ia rebah ke tanah maksudnya Saulus dan kedengarannya oleh suara yang berkata kepadanya Saulus mengapakah engkau mengenai aku jawab Saulus siapakah engkau Tuhan katanya akulah Yesus yang kau niaya itu kalau dalam kisah rasul 26 dikatakan Yesus orang Nazaret tapi bangunlah dan pergilah ke dalam kota disana akan dikatakan kepadamu apa yang harus kau berbuat maka termangu-mangulah teman-teman seperjalan karena mereka memang mendengar suara itu tapi tidak melihat seorang juga tapi Saulus melihat Saulus bangun berdiri dan membuka matanya tiga hari lamanya dia tidak dapat melihat ayat 9 tiga hari lamanya dia tidak makan dan minum lalu berkata pada Ananias Ananias harus diakinkan Ananias menumpangkan tangannya kata supaya ia dapat melihat Tuhan kemudian Ananias berkata dalam ketakutan ayat 13 jawab Ananias Tuhan dari banyak yang telah ku dengar tentang orang ini betapa banyak kejahatan yang dilakukannya terhadap orang-orang kudusmu Yerusalem dan ia datang kemari dengan kuasa penuh dan imam-imam kepala untuk menangkap semua orang yang menganggil namanya tapi firman Tuhan kepadanya pergilah sebab orang ini adalah alat pilihan bagiku untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain serta raja-raja dan orang-orang Israel aku sendiri akan menunjukkan kepadanya betapa banyak penderitaan yang harus ditanggung oleh karena namaku ini yang disebutkan oleh Yesus aku pergi ke rumah Bapak untuk menyediakan tempat buat Saulus lalu pergilah Ananes dan itu masuk dan ke rumah itu dan ia menumpang tangannya ke atas Saulus Saulus saudaraku Tuhan Yesus telah menampakkan diri kepadamu di jalan yang engkau lalui telah menyuruh aku kepadamu supaya engkau dapat melihat dan penuh dengan roh kudus ketika itu juga seolah-olah selaput gugur dari matanya sehingga ia dapat melihat lagi ia bangun lalu dibaptis wah saudara bisa mengerti sekarang tentang keberadaan tentang firman Tuhan jadi Yohanes 14 ayat yang ke dua tadi aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu aku pergi ke situ sebab banyak tempat di dalam rumah Bapak Yesus mengatakan sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu kita lihat disini saya di rumah Bapak aku banyak tempat tinggal kemudian aku mau menyediakan tempat bagimu disana kalau kau baca dalam bahasa Yunaninya ini digunakan menyediakan tempat tempat ini digunakan kata topos topos itu arti kata adalah a place of ordinary jadi tempat yang aslinya jadi ketika Allah melihat manusia dia melihat bahwa kehidupan manusia bukan pada tempat yang sebenarnya saya ulangi kehidupan manusia bukan pada tempat yang sebenarnya makanya Yesus akan menyediakan tempat buat mereka karena tempat yang sebenarnya itu itu disebut adalah residen tempat tinggal untuk seterusnya dwelling ini yang disebut dengan yazab jadi ketika saudara menyambut pelayanan roh kudus dan firman sekaligus ketika kau hidup di dunia ini maka pekerjaan Yesus menyediakan tempat yang asli buat kau itu sudah menuju kepada perampungan di langit baru dan bumi baru wah tentu saudara makin bergairah dan makin bergairah dan makin bergairah untuk mau mendengarkan firman Tuhan ini jadi saudaraku pasmur 23 etna ini benar katakan dan aku akan diam dalam rumah Tuhan aku akan yasat kembali ke tempat asalku inilah yang dilakukan oleh firman dan roh sebelum saya mengakhirinya saudara sudah mengetahuinya tentang tiga hal mengapa Yesus mengatakan dia harus pergi dari ketiga kalau begitu ini nasihat ini perintah ini penegasan yang harus saudara menjadikan menjadikan saudara iman saya katakan iman dalam saudara menjalani kehidupan di masa pertunangan ini yaitu masa persiapan berkawinan dengan anak domba sampai kepada harinya akhirnya berarti saudara harus benar-benar harus benar-benar di di masa pertunangan ini sampai hari perkawinan hari perkawinan anak domba ini saudara harus benar-benar mengingatkan ini yang pertama kehidupan yang harus saudara pelihara Yesus menjelaskan kepada para murid-muridnya dan para pendengarnya bahwa kedatangan kembali dia kedatangan kembali dia itu dengan memakai suatu peristiwa suatu budaya budaya Yahudi mengenai pertunangan dan sampai pada pernikahan sehingga mereka bisa dengan benar memahami apa yang harus mereka lakukan apa yang harus mereka jaga mereka lakukan mereka jaga di masa pertunangan ini sampai kepada hari perkawinan anak domba itu jadi apa yang harus mereka lakukan apa yang harus mereka siapkan dan apa yang harus mereka jagai dalam diri mereka terhadap diri mereka supaya mereka bisa masuk mencapai hari perkawinan itu yang kedua kehidupan di masa pertunangan dan pernikahan itu saudara saudara harus mengerti yang kedua adalah kita harus mengerti bahwa sifat dasar yang harus terbangun sebelum saudara menjadi mempelai wanita ataupun bertunangan dengan Kristus kenal Kristus dan sesudah menjadi mempelai wanita baik itu saudara sebagai gerejanya terhadap Kristus sifat dasar yang harus terbangun haruslah sama dengan sifat dasar Allah maupun Kristus di Yohanes 3 ayat 16 karena begitu besar kasih Allah lihat pada tanya akan dunia ini sehingga mengaruniakan anak yang tunggal berarti itu didasarkan pada kasih maka kau harus membangun dan harus terbangun sifat dasar kasih kepada Allah Yohanes 13 ayat 1 sementara sebelum hari raya pasca mulai Yesus telah tahu bahwa saatnya sudah tiba untuk beralih dari dunia ini kepada Bapak sama seperti ia senantiasa mengasihi murid nya demikianlah sekarang ia mengasihi mereka sampai pada kesudahannya itu cintanya Tuhan Yohanes 14 ayat yang 15 kita sudah tahu ini adalah cintanya saudara kepada dia kalau kamu mengasihi aku kamu akan menuruti segala perintah aku menuruti semua perintah maka akan terbangun kasih kepada dia ayat 21 minggu lalu saya sudah sampaikan ini barang siapa memegang perintahku dan melakukan dia yang mengasihi aku dan barang siapa mengasihi aku dia akan dikasih oleh Bapakku dan aku pun anggap mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya membangkitkan kasih dari dalam ini kepada Tuhan kepada Kristus mempelai membangkitkan cinta memegang perintahnya dan melakukannya saudara sudah baca Roma 8 di 35 tidak ada yang memisahkan kita dari kasih Kristus jadi kasih ini tidak boleh pudar jadi lihat saudara kedua ini harus terbangun sifat dasar kasih dan yang ketiga kasih atau cinta inilah yang membuat engkau berhasil mencapai perkawinan sebab kasih adalah mentaati perintah-perintahnya kasih ini tidak boleh pudar sebab akan melindungi dalam kesetiaan sebelum kita berdoa kasih ini terbangun dalam diri saudara karena pengenalan saudara akan Tuhan akan dia sebagai Bapak sang mempelai laki-laki akan dia sebagai mempelai laki-laki anak domba yang telah siap pengenalan anak Tuhan ini akan membangkitkan iman dalam diri saudara dan iman itu sendiri akan mampu melihat jauh ke depan mereka dikatakan tidak memperoleh apa-apa tapi iman mereka mari kita lihat Ibrani pasal 11 ayat 13 dalam iman mereka semua ini telah mati sebagai orang-orang yang tidak memperoleh apa-apa yang dijanjikan itu tetapi yang hanya dari jauh melihatnya dan melambai-lambai kepada dan yang mengakui bahwa mereka adalah orang asing dan pendatang di bumi ini wow luar biasa sekali pengenalan akan Tuhan lewat firman yang dibagikan oleh roh kudus dan hamba-hamba Tuhan akan membangun iman sehingga saudara bisa melihat teguh berdiri setia tidak pernah toleh kiri toleh kanan sehingga bengkau berubah setia dan itu akan memelihara cinta kasih saudara kepada Kristus itulah persiapan yang Tuhan inginkan kehidupan yang saudara harus bangun di masa pertunangan sampai hari perkawinan anak doma itu mari kita lihat sini ibrani sebelah saya 20 karena iman maka isak sambil memandang jauh ke depan memberikan berkatnya kepada yakub dan esok kita lihat lagi tentang Musa karena iman Musa setelah dewasa menolak disebut anak putri Firaun karena ia lebih suka menderita sengsara dengan umat Allah daripada untuk sementara menikmati kesenangan dosa ia menganggap penghinan karena Kristus pada Kristus masih hidup ribuan tahun kemudian sebagai kekayaan yang lebih besar daripada semua harta Mesir sebab pandangannya dia arahkan kepada iman itu dibangkitkan melalui pengenalan akan Tuhan lewat apa firman tidak ada lagi selain firman dan ternyata itu memberikan side efek samping akan membangun terbangunnya cinta kasih kepada Tuhan karena kau mengenal dia itu yang Tuhan inginkan kau memelihara kehidupan di masa pertunangan sampai hari berjuta amin terima kasih karena kau mengingatkan kami kembali lagi Tuhan untuk kami bergairah terhadap terhadap perancangan terhadap hari perkawinan anak domba terima kasih buat kami hati kami menyala-nyala buat hati kami membakar membara Tuhan dengan cinta dengan cinta kasih rohmu 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 dalam hidup kami menjadi iman kepada orang-orang yang mendengarkannya kami bersyukur untuk paparan kami bersyukur untuk pemahaman kami bersyukur juga untuk hikmat yang Tuhan anugerahkan kepada mereka yang mencintai firman terima kasih Tuhan demi nama Tuhan kami Jesus Christus Amin